Kirim ungkapan duka untuk korban tragedi Kanjuruhan, Raja Charles, saya sangat sedih. Tragedi Kanjuruhan usai pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu 1 Oktober 2022 meninggalkan luka mendalam bagi para keluarga korban. Tragedi Kanjuruhan sendiri menarik perhatian masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia tetapi manca negara, bahkan informasi mengenai tragedi Kanjuruhan yang memakan ratusan korban jiwa ini juga dilihat oleh keluarga kerajaan Inggris. Melalui akun Twitter resmi keluarga kerajaan Inggris, Raja Charles III memberikan pesan turut berbuka cita dalam atas kejadian kelam dalam pertandingan sepak bola Arema VS Persebaya tersebut. Pesan dari Raja untuk Presiden Indonesia terkait bencana Stadion Sepak Bola di Malang. Tulis akun resmi kerajaan Inggris di Twitter pada 5 Oktober 2022. Sementara itu dalam pesan yang disampaikan Raja Charles III dan sang istri, Kamila mengucapkan bela sungkawa terhadap peristiwa dalam pertandingan sepak bola 1 Oktober lalu. Saya dan istri sangat sedih mendengar hilangnya menyawa dan banyaknya cegera pada pertandingan sepak bola di Malang pada 1 Oktober ungkap Raja Charles III. Lebih lanjut, ia menambahkan turut berbela sungkawa terhadap para keluarga korban serta masyarakat Indonesia atas peristiwa buka tersebut. Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Anda. Keluarga yang terkena dampak dan rakyat Republik Indonesia di masa sulit ini sambung Raja Charles III. Keluarga yang ter unbelievable. Terima kasih.